Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya saya dari Kaloa sengaja ke sini dari Facebook dari WA juga ada yang saya mau tanyakan setiap kali saya berbuat baik melakukan hal-hal yang baik kepada orang terkadang orang tersebut itu sering menanggapinya orang baik kepada kita nah saya sering tidak semangat untuk melakukan hal baik tersebut bagaimana caranya untuk menghilangkan perasaan tersebut baik ada orang berbuat baik karena orang berbuat baik ke kita itu mengumum ada orang yang berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik ke kita mana yang lebih tinggi derajatnya jawab hadirin jangan bikin jengkel nah yang pertama atau yang kedua ada orang yang berbuat baik kepada yang berbuat kurang baik ke kita mana yang paling tinggi derajatnya nah gitu deh kalo orang mau kualitas tinggi ya justru kalo ada orang yang merespon kurang baik ke kita itu ladang kita naikin derajatnya deh makanya kalo ada yang nyebelin itu ladang kalo kita berbuat baik kepada orang yang baik itu mah normal kita berbuat baik sama orang yang biasa aja itu lebih bagus kita berbuat baik sama yang nyebelin itu tok nyambungin silaturahim kepada yang memutuskan bagus memberi kepada yang pelit memaafkan ketika sanggup membalas kepada orang yang pernah joni bukan kita tok namanya buksini ayo aku semangat ya ayo kita ke majid eh itu aja baru ke majid siapa ketakar eh udah usah datengin lagi seperti yang melamar itu ingat tok 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 ya ada apa deh pak saya berhentihan pelamar putri bapak pelamar putri saya ngaca dong deh sudah pak tadi gak level deh maaf sebelum banyak ngomongan dengan resmi sekolah tenang aja tak jodoh sama Allah yang laku ya baik pak bulan depan ketak lagi siapa ya deh ya rasanya kita pernah ketemu sayang lah yang bulan lalu pelamar putri bapak oh iya iya itu ngapain sekarang betep pak mau pelamar oh sekali tidak tetap tidak tidak itu kejuang kemerdekaan sekali merdeka tetap merdeka baik pak terima kasih semoga baik baik aja bapak bulan depan ketak lagi dan belum nikah sih itu juga ya kan ada apa deh ya ya saya datang tetap memelamat bukankah saudara saya tolak iya pak baru dua kali pak sinti hajar tujuh kali sebuah panuah saya besar kemungkinan lebih dari itu pak baru aja saya memikirkan calon menangku yang gigih ulek untuk patah menyerah sekarang saudara datang baiklah saya akan nikahkan dengan tetangga saya ya 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 jangan suka menyerah terima kasih apalagi berbuat baik ya 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 Terima kasih.